Kewanan Gajah Liar Sekibatnya warga tidak bisa memanen hasil perkebunan sawit, padahal untuk makan sehari-hari warga hanya mengharapkan dari perkebunan sawit. Untuk itu warga berharap agar BKSDR Riau segera memindahkan kawanan Gajah Liar ke tempat lain agar pemungkiman dan rumah warga tidak dirusak. Di akhir-akhir ini, tiga minggu terakhir ini, kampung kita ini kedatangan tamu istimewa yaitu berbentuk gajah. Diperkirakan gajah yang masuk itu sudah masuk tiga minggu lebih, itu berjumlah kalau dihitung oleh warga-warga yang turun langsung ke lapangan itu sekitar 22 ekor. Hal yang sama juga diungkapkan Datuk Penghulu Desa Sungai Rangau, Afril Mandri. Jika kawanan gajah tidak cepat dipindahkan, dikhawatirkan kerusakan perkebunan warga akan bertambah dan mata pencaharian warga akan hilang. Kalau melihat gajah sekarang, kita sepertinya masih sangat berharap kepada pihak BKSDR untuk segera bisa menanggulang ini. Karena kita kalau melihat kerugin warga itu sudah mencapai puluhan hektar ya. Karena kalau dihitung dari jumlah hari, maksudnya gajah ini sudah lebih dari tiga minggu. Sementara pemilik dua unit rumah warga yang dirusak saat ini masih mengungsi ke rumah tetangga mereka. Permisah beginilah kondisi rumah Pak Sarno, masyarakat kepengeluan Sungai Rangau, Kecamatan Datukopar, Kabar Rukang Hilir, di mana rumah Pak Sarno ini telah diluluh lantakan oleh sekelompok kawanan gajah liar yang masuk ke daerah Kecamatan Datukopar ini. Pada hari ini tim BKSDA Provinsi Riau telah bekerja selama dua hari. Ini hari kedua mereka turun ke lapangan untuk mengusir kawanan kelompok gajah liar ini. Juga bermisah selain menghancurkan rumah warga, kelompok kawanan gajah ini juga menghancurkan perkebunan masyarakat Kecamatan Datukopar ini. Sudah hampir puluhan hektar masyarakat menderita kerugian. Demikian laporan kami dari Kecamatan Datukopar, Junedi dan Deddy Dahmudi melaporkan.